Tribunal Rusbaru-baru ini publik dihebohkan dengan situs asing yang meleleng gugusan pulau atau kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Terkait kabar tersebut, Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemalitima dan Investasi Jody Mahardi angkat bicara. Jody menegaskan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak manapun secara utuh. Jody juga mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, kepulauan Widi sudah memiliki izin pengelolaan, yakni antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat tribunals. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Eastland Indonesia atau LII sejak lama. Namun kabarnya, hingga kini belum ada realisasi pembangunannya, hingga kemudian muncul kabar kepulauan Widi dilelang. Ia pun mengungkapkan, apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerjasama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional. Diketahui sebelumnya, gugusan pulau di Indonesia yang disebut sebagai Kepulauan Widi dilelang oleh situs lelang asing, yakni South Bay Concert Asection yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Di dalam Kepulauan Widi, terdiri dari kurang lebih 120 pulau kecil dengan hamparan pasir putih yang saling terhubung satu sama lain tribunals. Kepulauan Widi juga memiliki alam yang sangat indah, bahkan tempat ini kerap disebut-sebut sebagai motifnya Indonesia. Di Kepulauan Widi juga masih menyimpan banyak potensi alam yang belum dilirik. Bentangan pasir putih terlihat sedih sepanjang pantai Kepulauan di Kepulauan Widi yang garis batasnya disambut oleh tenangnya air laut yang jernih kebirawan. Air laut yang bening memukau hamparan pasir putih dan udara segar bebas polusi membuat pulau ini menjadi destinasi yang tepat untuk berbagai macam olahraga air. Mulai dari berenang, snorkeling, menyelam atau diving serta memancing. Suasananya yang tenang juga menjadikan Pulau Widi sebagai tujuan yang tepat bagi wisatawan untuk beristirahat dari hingar-bingar perkotaan dan kesibukan sehari-hari tribunals. Tahiran kepehindahan dan kecantikan Pulau Widi kerap disandingkan dengan Kepulauan Maladewa atau Maldir yang beberapa tahun terakhir menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Keindahan kedua pulau tersebut memang datang dari kekayaan alam yang sama. Hanya saja, perbedaan Maladewa dan Widi terletak di kemudahan akses menuju masing-masing daerah serta ketersediaan infrastrukturnya. Sebab akses menuju ke Pulau Widi tak semudah menuju ke Maladewa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!